Berhasil damai, Bupati Ipong tengahi sengketa tanah Mistun dan Wisnu Widodo yang viral di media masa. Pagar yang menutup akses rumah Wisnu Widodo warga Gandu Kepuh Kejamatan Skorjo yang sempat viral di media masa karena konfirmien Mistun tetangganya akhirnya berhasil damai dan dirobohkan pada Rabu 29 Juli 2020. Berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Bupati Ipong, pagar tidak dibongkar oleh petugas yang sudah siap sejak pagi, namun pembongkaran dilakukan oleh warga dan tetangga sekitar serta Mistun sendiri. Bupati Ipong Mukhlisoni dan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto turun langsung ke lokasi pagar yang sempat viral di media masa itu untuk memantau serta menengahi sengketa tanah tersebut. Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisoni dan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto turun langsung ke lokasi yang sempat viral beberapa hari lalu. Orang nomor 1 di Gotaryok ini juga saat pembongkaran lebih dahulu bertemu dengan Mistun di rumahnya. Bupati juga sempat menemui Wisnu Widodo dan menyatukan kedua belah pihak dan berhasil damai. Bahkan Bupati juga mengecek langsung jalan yang mana Wisnu Widodo lewati setiap harinya, bukan naik pagar yang viral selama ini. Namun Bupati Ipong mengatakan bahwa berita yang viral beberapa hari lalu merupakan berita yang kurang benar. Sebab Wisnu Widodo sebenarnya setiap hari melewati gang kecil di antara rumah kakaknya untuk menuju rumahnya. Tidak seperti yang diberitakan di media-media masa. Atas kelonggaran hati, Bu Mistun akhirnya pagar yang berdiri tersebut dibongkar bersama masyarakat desa Gandukepuh karena menghormati keputusan pengadilan yang memutuskan jalan itu milik umum. Bupati Ipong mengatakan Bu Mistun karena mempertimbangkan kondusivitas pagarnya menerima dibongkar. Mudah-mudahan ini menjadi pintu perdamaian menuju perbaikan. Dengan dibongkarnya pagar tersebut, Bupati Ipong berharap perhubungan antar warga di desa Gandukepuh antara Bu Mistun dan Pak Widodo bisa kembali terjalin harmonis. Tentang peluk tanah ini dan sebagainya-sebagainya, ya saya bilang, oke, terima kasih atas sama pemerintah dengan begini kan berarti kondusivitas bisa terjaga dengan baik. Tapi saya janji setelah ini urusan pertanahan akan saya minta diurus oleh Pak Dua dan Bu Samad Apakah status tanah itu umum atau milik istri? Karena buku pengadilan itu tidak mengatakan status tanah, tapi hanya mengatakan jalan itu jalan umum karena ini pagarnya harus dibuka atau dibongkar. Fadil Anang Sastro JKTV, Ponorogo, Jawa Timur, melaporkan.